Ini perkembangan terbaru dari proyek jembatan Pandansimo. Dari barat sampai timur yang ada di atas sungai Progo ini, banyak sekali perubahannya. Fokusnya nampaknya di sebelah atas jembatan ya, karena di bagian bawah jembatan, pondasi dan pelengkung baja sudah selesai nampaknya. Oke, mari kita melihat lebih dekat lagi. Mari. Kembali lagi dengan Om Pencanal, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Sekarang saya ada di lokasi proyek jembatan Pandansimo. Ini perkembangan yang terbaru ya. Mari kita lihat lebih lengkapnya. Nah ini situasi suasana dan progres dari proyek jembatan Simo terbaru ya. Ini kalau kita lihat, pelengkung baja-nya sudah terpasang semua. Ini sudah cukup lama ya. Sudah mungkin hampir satu bulan itu pelengkung baja-nya terpasang semua itu. Nah sekarang fokusnya ada di atas pelengkung baja. Kalau kita lihat ya, itu bagistingnya, aduh di depan saya itu sudah tinggi. Sudah di atas pelengkung baja semua ya. Ini di depan saya itu nomor tujuh kalau tidak salah ya. Ya itu nomor tujuh ya. Itu yang belum ada pelindung sampingnya ya. Itu baru anyaman bekisting ya dari besi-besi ya itu. Tapi di sebelah baratnya malah sudah, di belah kanannya itu. Ini yang depan saya, ini yang belum ya. Dan di sana, depannya ada keren warna hijau atau biru itu ya. Nah itu bergerak pelan-pelan itu berputar ke kiri itu ya. Kita lihat kemudian di ujungnya ada tali. Ada semacam streng ya. Tertiup angin itu, melambe-lambe. Oke, kalau kita geser ke barat ya. Pekerja semuanya di atas pelengkung baja. Di bawah sudah nyaris tidak ada ya. Di bawah itu ada beberapa pekerja, tapi mungkin membantu yang di atas kalau mengambilkan perlengkapan kerja yang kurang atau material yang kurang ya. Tapi 90 persen pekerja ada di atas pelengkung baja atau di atas jembatan. Dan di sebelah barat sana ada keren warna merah putih itu. Juga keren besi ya. Warna besi. Oh semuanya sudah di atas jembatan ini. Ini sudah hampir jadi ya. Oke, coba kita melihat lebih dekat lagi. Nah ini saya sudah sangat dekat ini ya. Karena di depan saya itu kelihatan jelas. Banyak pekerja itu ada tiga orang yang di atas. Kemudian yang di bawah ada beberapa orang ya, tapi tidak nampak jelas ya. Kemudian ada mobil itu yang baru bergerak. Mengangkut material juga pekerja ya. Karena ini jamnya masih pagi ini. Oke, kita lihat ya. Semuanya ada di atas. Kebanyakan ya. Dan perkembangannya cukup banyak ini. Di atas itu sudah ada semacam batako ya. Itu mungkin untuk median dan separator itu. Oke, kita lihat ya. Kemudian di sana kerennya mau mengangkut pekerja dan material itu nampaknya. keren yang warna merah-putih itu. Nah itu sudah yang diangkut sudah di atas pelengkung baja ya. Karena sangat jauh ini. Jadi mungkin agak samar-samar. Karena jembatan ini panjang ya teman-teman ya. Sehingga dari sisi yang paling dekat atasnya kalau kita melihat ujung yang paling barat mungkin cukup jauh. Nah, jadi seperti ini perkembangannya. Yang terbaru ini. Ini hari Senin. Tanggal 28 Oktober ya. Jadi seperti ini. Wah ini nampaknya tinggal bagian atas ya. Itu bagi stingnya yang paling timur. Pengkung baja yang paling timur itu nampaknya sudah paling lengkap itu. Kemudian ke barat ya kita lihat rata ya. Jadi di atas jembatan sudah rata ini. Sampai di depan saya tuh. Kemudian yang ke barat ya sudah rangkaian-rangkaian besi ya. Oh luar biasa ya. Bentuknya semakin jelas. Oke kita akan mendekat lebih dekat lagi mari. Nah ini dekat sekali ini ya. karena di depan saya tuh sudah tanggul. Nah tanggulnya masih utuh ini. Meskipun sudah hujan ya. Tapi hujannya belum begitu deras sehingga sungai Progo ini masih nampaknya masih seperti semula ya. Belum perlu dibuka tanggulnya nampaknya. Kita lihat di sebelah kiri sana ada tumpuan semacam batako itu ya. Nah di depan itu. Kemudian disitu juga banyak pekerja ini. Sedang membuat begisting-begisting yang nanti akan dipasang di atas jembatan ya. Wah luar biasa ini. Sudah hampir jadi ya. Dan tinggi banget itu. Oke yang di sebelah barat sana tadi keren yang warna merah putih itu sudah kembali ya. Sudah kembali ke posisi semula mau menurunkan apa itu semacam tempat adonan semen ya. Diturunkan pandisi lagi nampaknya. Dinaikkan lagi. Nah di sebelah kiri nya juga ada keren warna hijau. Nah bagi pemirsa yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja menonton video ini ini adalah talon jembatan Pandansimo yang sudah hampir jadi ya. Jembatan ini membentang di atas sungai Progo. Nah sungai Progo itu merupakan batas alam kabupaten Bantul dengan kabupaten Kulon Progo ya. Nah panjang jembatan ini secara keseluruhan itu 1,9 km. Sedangkan yang ada di atas sungai Progo itu sekitar 625 meteran ya. Kurang lebihnya sekitar itu. Dengan panjang 1,9 km itu jembatan ini menjadi jembatan terpanjang terpanjang ketiga di Jawa setelah jembatan Pasopati dan jembatan Suramadu di Selat Madula ya. Ini menjadi ikon baru daerah istimewa Yogyakarta. Nah jembatan ini dibangun dengan teknologi yang canggih ya untuk mengantisipasi akibat gempa karena lokasi jembatan ini dekat sekali dengan pusat gempa yaitu Sesaropak dan dekat sekali dengan abrasi dari gelombang laut selatan ya. Jadi sebelah selatannya itu udah pantai selatan. Kalau dilihat dari selatan sangat dekat sekali ya. Jadi teknologi yang diterapkan di jembatan ini antara lain untuk meredam gempa itu LRB ya. Lead rubber bearing. Lead itu timah rubber itu karet ya bearing itu bantalan atau laker jadi fungsinya untuk meredam gempa untuk meredam getaran gempa Nah kemudian teknologi lain yang diterapkan adalah pelengkung baja mortar foam pelengkung baja itu kita lihat ya ini jumlahnya ada 27 nih pelengkung baja ini mortar foam itu adalah aduan semen dicampur dengan jad kimia mortar foam yang memiliki kelebihan cepat kering ringan sehingga bisa menghemat biaya dan waktu nah jempatan ini kalau sudah jadi diharapkan bisa memperlancar arus barang maupun jasa dan mobilitas dari warga baik dari Bantul ke Kulon Progo maupun dari Kulon Progo ke Bantul dan bahkan dari luar Provinsi Jogja karena JJLS yang dihubungkan oleh jempatan Pandansimo ini yaitu JJLS di wilayah Bantul dengan JJLS yang di wilayah Kulon Progo itu dimulai dari Jawa Timur sampai di Jawa Barat jadi panjang sekali ya sehingga jempatan ini sangat penting dan diharapkan bermanfaat secara ekonomi bagi warga sekitar dan warga daerah istimewa Yogyakarta secara luas dan lebih luas lagi untuk Indonesia nah jempatan ini nanti dibangun dengan watan seni dan kandungan budaya lokal jadi tentunya menjadi jempatan yang langka dan jempatan yang indah oke mari kita lihat di bagian lain di sisi timur sebelah timurnya Pelengkung Baca yang paling timur itu juga ada aktivitas yang cukup banyak nah itu ada mobil molen warna putih mendekat kemudian di depan saya ini ada pekerja yang cukup banyak sibuk mengangkut besi-besi kolom mobil molennya mendekat ke sini mobil molen warna putih oh cuman muter lewat lewat jalurnya oke kemudian disana ada ekskawater warna kuning ya kemudian di depan saya ini kemudian warna hijau oh itu mengangkut papan-papan itu nampaknya mau diturunkan atau mau dinaikkan itu papan-papan itu untuk pelindung curcuran ya biar tidak melebar kemana-mana ya itu papan-papan itu oke kita lihat papan itu mau dibawa kemana mau diturunkan atau dipindah ke sebelahnya mestinya dipindah ke sebelahnya ya oh iya itu dipindah ke sebelahnya yang ada pekerjanya itu karena papan-papan di atas itu selalu digunakan itu untuk menahan curcuran biar tidak melebar kemana-mana ya dan sesuai bentuknya itu nah itu sudah diturunkan ya nah disana pekerjanya banyak sekali ya semuanya sibuk dan pekerja untuk menuntaskan jembatan pandan simo yang hampir jadi ini nah itu pekerja sedang sibuk ya memotong mengangkut membentuk ya besi-besi yang cukup cukup besar itu besi-besi itu jadi harus pakai alat dan di atas di atas sana itu juga banyak pekerja di atas itu wah luar biasa semuanya sibuk ya untuk menyelesaikan ini pergembangannya banyak sekali ini di atas sana di atas punggung baja itu banyak batako-batako ya nah batakonya seperti itu yang ditumpukan itu nampaknya untuk median dan separator jalan di atas jembatan ya karena di atas jembatan itu ada dua jalur ya dua jalur mobil untuk kendaraan bermotor dan dua jalur pejalan kaki di samping kiri dan di samping kanan kemudian disini sudah nampak rata sampai ke barat sana wah luar biasa ini hanya beberapa yang belum dibuat bagi sting sampai di atas tapi semuanya sudah ada bagi stingnya itu yang pelengkung baja nomor 13 itu yang paling baru yang paling menggelap itu belum sampai atas ya itu karena itu bagian yang paling tengah ya nampaknya nah itu di depan saya itu pilar yang paling dekat dengan pelengkung baja paling timur ya nah itu sudah semuanya sudah tinggi sekarang pilar-pilarnya itu sudah tingginya sudah sama dengan pelengkung baja dan kepala pilarnya sudah tambah ya tambah dua atau berapa itu dan semuanya hampir selesai itu kepala pilarnya itu karena semuanya sudah dimulai untuk penyambungan ya ini kalau sudah selesai jembatan ini sudah tersambung dan bisa dilewati kalau sudah dipasangi slab ya meskipun paling untuk sepeda atau untuk pejalan kaki jadi kalau sekarang pejalan kaki belum bisa ya dari timur sampai ke barat sana karena di bagian ini yang belum tersambung tinggal di bagian ini dan di bagian sebelah kiri saya itu ada sungai disana dibuat pilar baru yang kotak yang besar itu ya oke kita lihat coba perkembangannya yang pilar kotak itu seperti apa nah disini ada kuren ya kuren yang warna besi itu kemudian juga ada pekerja banyak sekali ini ada tiga empat kemudian disana ada dua berarti enam ya kemudian di timurnya lagi ada tujuh oh sepuluh delapan itu ya dan kalau kita amati masih bermunculan karena tadi mungkin posisinya duduk tidak kelihatan ya disana banyak sekali dan hampir semuanya di atas ini ya karena memang fokusnya di atas jembatan ya karena di bawah sudah boleh dibilang sudah selesai oke kita lihat ya di sebelah timurnya lagi mari nah ini di sebelah timurnya pelengkung baja yang paling timur nah jadi kesibukannya seperti ini tiang-tiang atau pilar-pilar yang paling dekat dengan pelengkung baja itu selongsongnya sudah mulai dilepas itu ya sekarang tinggal dua selongsongnya dan itu ketinggiannya sudah sama dengan ketinggian pelengkung baja artinya kalau itu dibuat kepala pilar sudah sudah memungkinkan kemudian tinggal sebelah atasnya dipasangi slab dan terus dikerjakan dicor dan diaspal tahapannya seperti itu kira-kira ya nah ini kalau kita lihat pagernya sudah sampai situ sudah mebat ya dan mendekati pelengkung baja itu nah berhenti disitu karena pilar-pilarnya belum disambung belum dipasangi slab ya di sebelah timur tinggal ini yang belum kalau ini sudah dipasangi slab sudah tersambung ya dari JJLS Bantul sampai JJLS Kulonpurgoa tetapi belum sempurna ya tapi untuk jalan kaki untuk sepeda mungkin sudah bisa nah ini ya depan saya pagernya sudah sampai disitu oke kita lihat di bagian lain nah ini di depan saya itu ada keren warna biru ya nah kemudian di depan saya ini separator pinggir jembatan sudah dipasang nah sampingnya separator itu untuk pejalan kaki ya oh ini dekat sekali nah sampai sana separator jembatan sudah dipasang sudah luar biasa oh disini ada keren mau mengangkat udit ini ya nampaknya ya dan disana juga ada ekskavator wah luar biasa ini ke dekat sekali ya kerennya tinggi banget ini keren warna biru wah ini mengangkat apa ini kita lihat wah terangnya kuat banget ya kita tunggu itu itu kerennya meregunya apa itu ada kodenya SS500 itu udit itu mau diangkat wah itu masih di style biar tidak oleng ya tuh itu strengnya kuat sekali teman-teman tuh 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 dibangkun naik satu per satu ya itu untuk separator atau median tuh luar biasa tuh ya teman-teman ya dibalik pohon itu oh udah diturunkan diturunkan pelan-pelan oke nah udah sampai bawah ada yang melayani di bawah di lantai di lantai dasarnya jembatan ya belum dilepas itu udah sampai bawah ini oke kita lihat di bagian lain nah di depan saya tuh pilar kotak ya untuk pasangannya pilar kotak yang sebelah kiri ini ini yang di sungai atau di parit sebelah timurnya pelengkung baja paling timur ini ini pilar kotaknya udah tinggi udah segitu nah pilarnya udah tinggi nanti kalau udah ketinggiannya sama disampung seperti sebelah kirinya itu nah tinggal di bagian ini yang belum tersampung tapi ini pilarnya besar sekali ya dan bentuknya kotak kemudian di sebelah timurnya sana sudah pagernya sudah sampai di dekat pelengkung baja belah kanan saya dan sudah ada median dan separator samping itu ya pinggir ya jadi mari kita lihat di ujung dekat JJLnya sana nah di bagian ini nyaris sudah tidak ada pekerja ya maksudnya tidak banyak tapi tetap ada pekerja ya itu ada dua pekerja tinggal pekerjaan finishing nampaknya ini paling dekat dengan JJLS ya jadi jadi kirinya ini sudah perempatan itu perempatan kalau dengan jembatan ini ya kalau ke selatan pantai pandan simu itu ya ini paling timur ini ini jembatan bagian dari jembatan pandan simu yang paling timur disini hampir tidak ada pekerja karena sudah tinggal finishing nampaknya itu ada yang pengecatan menghaluskan permukaan dan sebagainya demikian video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar terima kasih jangan lupa komen like dan subscribe subscribe-nya